Baik, selamat sore. Perkenalkan nama saya Umwa Ainun Farida dengan NIM 18.03.03.00.02, kelas A, semester 6, reguler pagi. Di sini saya akan mereview buku tugas pertama Sosiologi Politik. Yang pertama, Kemanusiaan Intervensi di Dunia Politik. Debat Intervensi Kemanusiaan Perdebatan tentang intervensi kemanusiaan adalah fosil hidup dalam disiplin ilmu. Debat teori hubungan internasional. Namun, ini cukup jelas, filopolitik, software telah berurusan dengan pernyataan apakah ada hak yang harus ditegakkan seluruh umat manusia secara keseluruhan dan tidak hanya dalam satu negara, kekaisaran, kerajaan, dan begitu seterusnya. Yang kedua, mengenai Grotius dan ahli warisnya, konstributor utama ke debat hukum internasional. Melihat sejarah hukum internasional dan hubungan internasional raja, pasti akan mengarah ke satu nama, yaitu Hugo Grotius. Yang pertama dan paling banyak, serjana terkemukah dalam teori age berdedikasi bersama rekan-rekannya, Kingsbury dan Roberts, seluruh edisi untuk Grotius dan I.R. Pasti ada pemikir klasik lainnya selama era Perang Dingin. Debat hukum internasional menjadi pucat. Meski demikian, ulama hukum internasional dan filsafat politik memberikan konstribusi yang bermanfaat kedaulatan dan kemanusiaan reisman. Hak dalam hukum internasional kontemporer 1990 menjadi perdebatan di dalamnya dua besiswa, terkadang memberikan konstribusi satu sama lain, tetapi tidak bertambah momentum dalam studi hubungan internasional. Yang keberikutnya, debat hukum internasional hingga debat R2P, serjana membuat politik. Karena ada debat hukum internasional yang terdeteksi yang bisa berasal dari tahun 1970-an, itu sudah progresif, ada pun rendahnya nanti debat R2P. Benar tidak kekurangan pendukung yang antusias, konstributor tidak hanya menganalisis jejak norma yang berkembang, tetapi menganjurkan implementasinya. Dari konsep norma, yang pasti perdebatan itu tidak hanya di kalangan solidaris faksi, namun polaris adalah minoritas sepanjang perdebatan. Di tahun 70-an dan 80-an, perdebatan tetap sebagian besar dari filsuf politik dan internasional pengecara. Yang pertama mempertimbangkan perlunya penegak hak asasi manusia melampaui batas, Yang terakhir menganalisis muncurnya pengecualian manusia dalam prinsip non-interference. Namun, rejim ini kekurangan satu hal, terutama petunjuk apapun tentang internasional ataupun supranasional untuk penegak hukum itu. Konsensus antar negara bahwa hak asasi manusia ada adalah kenyataan. Konsensus itu, hak-hak ini berada di luar kedaulatan klasik. Yang berikut, apa itu R2P? Kedudukan R2P yang pertama adalah bahwa R2P hanya nama lain untuk kemanusiaan. Intervensi, dia menelusuri kesalahpahaman ini kembali ke global source, dan menekankan bahwa tanggung jawab untuk mencegah setidaknya sama penting sebagai tanggung jawab untuk bereaksi. Ketika masuk konsep yang menonjol seperti R2P disemangati oleh banyak kalangan pemerintahan barat mens, jalan pintas ke prinsip-prinsip kedaulatan dan non-interference disertakan. Inovasi yang lebih substansial adalah pemahaman R2P tentang kedaulatan. Kedaulatan negara menyiratkan tanggung jawab ganda secara eksternal dan secara internal kepada menghormati mertaba dan hak-hak dasar semua orang di dalam negara. Yang berikut, adaptasi R2P oleh masyarakat internasional. Selama 4 tahun, dampak konsep R2P hampir tidak ada. Seperti yang disebutkan, perang malawan teror dan infansi Irak menyerap hampir semua kemampuan dan perhatian masyarakat internasional. Ruang untuk hak asasi manusia menyempit dengan cepat. Perang malawan teror dan infansi Irak menyerap hampir semua kemampuan dan perhatian pada tahun 2005. Membawa kemajuan yang signifikan dalam pengembangan R2P dari sebuah konsep menjadi norma dengan adaptasinya di KTT dunia PBB. Meskipun para sarjana berbeda dengan, mohon maaf, dalam persepsi mereka terhadap R2P setelah 2005 perdebatan datang dengan UHI di Kosovo dan pembentukan ICIS di tahun yang sama. ICIS kemudian memperkenalkan konsep R2P. Konsep ini telah diadopsi sambil mengadaptasinya pada KTT dunia PBB pada tahun 2005. Sejak itu R2P norma berkembang yang masih diperebutkan di hari-hari kita saat ini. KTT dunia asumsi bahwa R2P masih menjadi norma yang diperebutkan diterima secara luas dalam debat hukum internasional. Bukti dari norma yang diperebutkan adalah yang paling utama disediakan oleh Intervensi Libya pada tahun 2011. Yang berikutnya kondisi saat ini dan masa depan R2P. R2P adalah norma yang diperebutkan namun ditetapkan. Ini adalah kondisi asli ICIS saat ini konsep setelah unga memangkasnya kembali ke keadaan hukum internasional. Debat wawasan tentang konstribusi akademis saat ini menunjukkan satu masalah utama. Bagian dari debat hukum internasional akademik dan seharusnya netral masih mengacu pada debat asli ICIS. Saat ini menjelaskan kondisi R2P saat ini. Perdapatan menghasilkan istilah yang berbeda untuk R2P asli oleh ICIS dan diadopsi. Sementara yang disesuaikan R2P oleh tahun 2005 pada puncak dunia. Lebih lanjut, di beberapa intinya, akan bijaksana untuk memfokuskan kembali debat akademis pada analitik empirisnya konstribusi menyatakan skeptis tentang penerapannya. Dalam hal ini, Hehir mendeteksi bahwa masyarakat internasional bersedia menerima implementasinya R2P yang lebih progresif dalam organisasi regional. Misalnya Uni Afrika, sebuah temuan yang kedua berbeda dengan debat hukum internasional tahun 70-an dan 80-an yang dulu jarang berhubung dengan politik internasional. Sejak R2P diciptakan oleh ICIS pada tahun 2001, perdapatan berubah secara dramatis, mempengaruhi politik internasional dan mengarah pada integrasi norma baru. Norma R2P ini mungkin tidak sama dengan banyak dari komunitas serjana yang menginginkannya, tetapi masih merupakan kesuksesan yang berhenti untuk debat hukum internasional normatif dan progresif. Intervensi kemanusiaan dalam teori hukum internasional Selain R2P, merek utama debat hukum internasional saat ini hanya ada sedikit sisa makanan. Meskipun demikian, saya menilai tiga item lebih lanjut dari debat hukum internasional lama yang tersisa. Kritik realis dan pluralis dan konstribusi yang berfokus pada pencarian hukum, menghadirkan kritik realis dan pluralis bukanlah membentuk bias di sini. Meskipun saya menelusuri premis, dasar saya sendiri kembali ke pluralisme. Selain itu, konstruk-konstrukisme tertarik pada bagaimana suatu norma masuk kepentingan nasional, mana yang bukan benih segalanya bisa berkembang, dan apa itu sarana untuk pandangan perspektif yang netral tentang interaksi antar negara. Yang berikutnya, penyalahgunaan bahaya moral dan imperialisme kemanusiaan sisi gelap intervensi. Berasal dari argumen yang lebih umum dan tidak spesifik bahwa kemanusiaan antar pensions memiliki pengaruh negatif pada tatanan internasional cabang dari hukum internasional. Selain legalitas oleh hukum positif, mandat ini memiliki keuntungan kedua bagi para pluralis. Menurut konstitusi Dewan Keamanan, itu termasuk integrasi yang hebat kekuasaan yang telah disebutkan di atas memiliki fungsi khusus dalam masyarakat internasional. Jadi, gesekan dalam masyarakat internasional karena intervensi kemanusiaan secara khusus atau jasjen tiom intras secara umum dapat diminimalkan melalui penanaman hukum positif. Hukum positif dan hukum positif. Integrasi dan dari konser kekuatan besar pederbatan membahas kemungkinan pelecehan bahaya moral pada khususnya peristiwa dan kemungkinan. Bagian yang terakhir membingkai dempat intervensi kemanusiaan. Sejak diterbitkan pada tahun 2001, saya menentukan bahwa perdebatan asli dan luas telah terjadi dipersempit menjadi satu tentang R2P secara spesifik. Perdebatan yang sudah normatif dan teoritis sejak awal sudah menjadi bagian dari proses politik. Meskipun masyarakat internasional dari sudut pandang hak asasi manusia telah melakukannya maju secara positif oleh persitipasi akademis ini, debat itu sendiri sudah menghilang elemen empiris yang lemah dan dalam perkembangan ini. Debat hukum internasional saat ini adalah salah satu yang paling tidak berbasis empiris adalah disiplin hukum internasional. Ada lebih sedikit ilmuwan yang finishing dan menjelaskan realitas daripada ilmuwan terlibat dalam membangun yang diinginkan realitas. Untuk membenarkan intervensi dengan motivasi utama yang berbeda dan spesifik, perspektif selatan menuju hak untuk hukum internasional, masalah pelecehan dan ke yang lebih rendah, derajat persepsi imperialistik penting untuk studi ini. Saya ingin menunjukkan bahwa interpretasi atau pendekatan ini untuk membingkai hukum internasional debat hanya itu, hanya satu cara untuk menafsikan debat. Pemeriksaan debat akademis di bawah premis dasar solidaris misalnya mungkin mengarah pada ah hasil yang berbeda, tetapi saya percaya bahwa cara yang diuraikan di sini cukup untuk dipahami. Sekian dan terima kasih dari hasil review buku saya. Terima kasih.